Apa itu Hilal? Hilal adalah sabit tipis setelah bulan mati kemudian keluarlah dari ejetimaknya atau konjungsinya Konjungsi itu adalah satu garis atau satu bidang antara tiga benda langit yaitu bumi, bulan, dan matahari Itu matahari tidak akan terpantulkan cahayanya kepada bulan karena bulan persis berada di antara bumi dengan matahari Itulah yang disebut sebagai bulan mati Begitu lewat dari itu maka akan kelihatan Hilal yaitu bulan sabit tipis Berikut ini kita akan masuk kepada kasus yang kita hadapi pada tahun ini Kenapa di awal Ramadan kita bisa bersama-sama tetapi di akhir Ramadan kita bisa berbeda Sehingga idul fitrinya hampir bisa dipastikan akan berbeda Nanti kita lihat pada simulasinya Dan yang menarik di akhir Ramadan itu akan ada gerhana matahari sebagai penanda dari habisnya bulan Ramadan Berapa tinggi dari bulan ketika mataharinya tenggelam? Itu bisa kita lihat dengan cara menggerakkan waktunya kita tambah dari jam 16 ke jam 17 Nah ini berlebihan kita mundurkan sedikit sebelum matahari tenggelam Jam 17 lebih 27 Kalau kita klik disini mataharinya maka ketinggiannya masih di atas horizon sekitar hampir 2 derajat Lantas kita bisa gerakkan di tenggelamkan mataharinya Nah kalau sudah sampai disini kemudian kita lihat di altitude nya ternyata 0, sekian derajat hampir tenggelam Kalau kita gerakkan 1 menit ke depan maka dipastikan matahari sudah tenggelam Dan ketika kita lihat bulan kita klik maka akan kelihatan disini altitude nya adalah 8 derajat Pada tanggal 22 Maret pada saat maghrib jam 17 lebih 36 kira-kira Bulan akan kelihatan di atas horizon setinggi 8 derajat Artinya bulan syakban akan habis di esok hari setelah digenapkan Karena ijetimatnya sesungguhnya terjadi dini hari jam 00 lebih 23 Digenapkan sampai maghrib dan bulan terbukti di atas horizon setinggi 8 derajat Itulah sahabat sekalian Dipastikan bulan Ramadan ya Awal Ramadan 1444 Hijriah ini akan dijalani secara bersamaan Dikarenakan memang bulannya memenuhi syarat Baik secara khisab, wujudul hilal maupun secara rukyat Yaitu imkanu rukyat Oke sahabat sekalian sekarang bagaimana dengan idul fitrinya Oke ini adalah tanggal 20 April tahun 2023 Hari terakhir Ramadan Kalau kita lihat dalam algoritma Jin Muse Maka ijetima atau konjungsi Yaitu bulan yang segaris dengan bumi dan matahari Itu terjadinya jam 11 siang Lebih 12 menit Pada waktu itu kita akan menyaksikan gerhana matahari Ini sangat menarik dan sangat fenomenal Karena jarang terjadi gerhana yang disebut sebagai gerhana matahari hibrida Nah ini posisi dari bulan terhadap matahari Ada di puncak langit dikarenakan memang jam 11 siang Jam 11 lebih 12 Maka kita lihat disitu di depannya matahari itu berada bulan Ya bagian bintik hitam ini saya besarkan lagi Nah inilah gambaran Posisi bulan terhadap matahari dilihat dari bumi Pada jam 11 lebih 13 Maka pada jam ini akan terjadi gerhana matahari Yang kalau kita lihat dari Surabaya itu akan terhalangi sebagian Tetapi dari tempat yang lain itu bisa kelihatan matahari mengalami gerhana total Atau gerhana cincin atau gerhana kombinasi antara keduanya Nah sahabat sekalian Gerhana matahari ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang sudah habis Dikarenakan inilah yang disebut sebagai ejetima atau konjungsi itu Kalau kita jalankan maka posisi bulan itu akan bergeser dari depannya matahari Nah akan terlihat dia mulai bergeser jam 12 siang Nah ini jam 1 siang Jam 2 siang Maka kalau kita coba kecilkan kita lihat terkait dengan horizonnya Jam 3 sore Jarak antara bulan dan matahari semakin jauh Dan jam 17 atau jam 5 sore Lebih seperempat matahari sudah semakin mendekati horizon Maka ketika kita gerakan matahari ini supaya tenggelam Ini kira-kira saat matahari tenggelam Kita lihat di sebelah kiri sini Altitude nya adalah 0 derajat koma sekian Berapa ketinggian bulan kita bisa klik Dan kemudian melihat di sebelah kiri ini Altitude nya adalah 1 derajat 58 menit Artinya tidak sampai 2 derajat Karena tidak sampai 2 derajat maka ini kontroversial Bagi kalangan hisab wujudul hilal maka ini sudah ada di atas horizon Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah sawal Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11 Dimana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari Dan kemudian menggenapkan puasanya Sampai sore hari sampai maghrib Jadi sifatnya itu sudah penggenapan Sesungguhnya sudah bagian dari bulan sawal Tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib Maka bagi yang menganut wujudul hilal Menggunakan hisab sudah bisa memastikan Pada saat matahari tenggelam Sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis Dan esok harinya tanggal 21 April Sudah masuk idul fitri Yaitu satu sawal Dan kemudian Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati